Intro Manchester City berhasil mengalahkan Real Madrid 4-3 di like 1 semifinal Liga Champion. Akan tetapi, di luar dari skor yang ada, terdapat beberapa momen menarik yang jelas menjadi perhatian tersendiri. Salah satunya adalah ketika Vinicius berhasil mempermalukan Fernandinho sekaligus membuat Pep Guardiola mengamuk. Dan untuk itu, lihatlah saat Vinicius Junior berhasil mempermalukan Fernandinho di lapangan. Hujan gol terjadi di Etihad Stadium ketika Manchester City dan Real Madrid saling berbalas gol. Sempat di atas angin, City pada akhirnya benar-benar kualahan menghadapi El Real hingga hanya mampu menang tipis 4-3. Ya, selain Karim Benzema, ada satu lagi pemain yang menjadi kunci bagi Real Madrid untuk membuat margin goal tidak terlalu jauh. Dia adalah Vinicius Junior, di mana skill dan kecepatannya benar-benar merepotkan pertahanan City. Ya, musim ini bisa dibilang adalah musim pembuktian bagi sang pemuda 21 tahun. Setelah di awal-awal kedatangannya ke Santiago Bernabeu hanya dianggap sebelah mata, perlahan namun pasti, kemampuan dan mentalitasnya semakin berkebang, terutama saat diasuh Carlo Ancelotti. Dan benar saja di laga-laga penting, Vinicius kerap menjadi kartu astar sendiri selain tentunya Karim Benzema. Ya, seperti yang terjadi di laga melawan Manchester City ketika skillnya benar-benar merepotkan. Terlebih ketika ia berhasil membuat Fernandinho yang masuk di babak kedua, menggantikan John Stones malus-malu-malunya. Bagaimana tidak, ia dipermalukan oleh juniornya di Timnas Brazil dengan cara nutmeg, sebelum akhirnya gawang City dibobol melalui akselerasi brilian dari seorang Vinicius. Dan yang lucu adalah ekspresi Pep Guardiola saat melihat momen tersebut. Bahkan ia sampai mengamuk-ngamuk dan mengajak gelut sang wasit keempat di pinggir lapangan. Pena keb Ya, sekali lagi musim ini memang menjadi musim yang bersahabat bagi Vinicius Dimana ia telah mencetak 18 gol dan 18 asis bagi Real Madrid di semua kompetisi Sebuah pembuktian yang luar biasa dari sang pemain muda Sementara itu, meskipun berhasil mencetak 3 gol dan masih punya peluang besar di lay kedua Carlo Ancelotti tetap tampak masih belum puas Dengan pertahanan timnya yang mudah sekali kebobolan dari situasi yang sebetulnya masih bisa diatasi Kekalahan yang membuat kami tetap hidup untuk lag kedua Kami membutuhkan penggemar kami untuk membuat kami bermain lebih baik untuk mencapai final Kami akan berjuang untuk malam istimewa nanti Kami harus meningkatkan permainan kami tanpa bola Kami menciptakan dan berbahaya dengan itu Jika kami bertahan seperti hari ini di Bernabeu, kami akan tersingkir Kami kehilangan banyak duel individu yang berujung pada gol Kata Ancelotti, usai laga Ya, jadi telah ada pembahasan tentang momen ketika Vinicius Junior berhasil mempermalukan Fernandinho di lapangan Terima kasih telah menonton!